Kita lihat dulu yang baru IPO Ini beli Fluktuasinya lumayan banget ya Teman-teman perhatikan disini Mungkin teman-teman ada yang bilang nih Tadi ada yang beli aku bilang Wah ini nih gak kayak Bukalapak nih Bukalapak di awal naik dulu kenceng Ya jangan dilihat di awalnya sih Naik dulu kenceng Kalau abis itu turun terus ya buat apa Jadi menurut aku sih justru malah bagus Kalau di awal tuh konsolidasi dulu gitu Jangan naik kenceng-kenceng Abis itu jatuh ya Jadi naiknya pelan-pelan Saya sih gak ngomong beli-beli ke depan tuh Bakalan naik atau gimana Karena kalau kita bicara teknikal minimal Mesti ada beberapa Paling gak satu bulan lah ya Cat satu bulan Nah kalau kita ngeliat Kita ngeliat cat hari ini Ini baru satu candle Kita liatnya dari sini Kita ngeliatnya dari intraday-nya Ini intraday-nya dari beli-beli Ini cat per satu menitnya Jadi ini rame dimana sih Perhatikan pas volume tinggi-tinggi Ini volume tinggi Ini pas dia hijau Jadi pas beli Terus ini juga tinggi pas dia hijau Terus pas dia turun disini Ini volumenya kecil Jadi sebenarnya kalau ngeliat intraday-nya Lumayan konvergen Cuman dari entret sendiri Kita belum ada rekomendasi apapun Jadi kita masih ngeliat Karena kalau catnya baru satu hari Ini masih masih apa ya Istilah kata tuh masih prematur banget gitu Masih dikit banget gitu ya Nah terus teman-teman Terus teman-teman Kalau teman-teman perhatikan Untuk saham teknologinya Hari ini Kayak Gotu Dan juga Bang Jago Kita liat disini Gotu, Arto, dan kawan-kawan Ini hari ini juga turun Nah jadi sebenarnya bukan Faktornya tuh bukan cuman dari emitennya aja Bukan dari beli-beli aja gitu Tapi dari trend sektoralnya Untuk sektor teknologi Memang hari ini lagi banyak turun Nah dari beli-beli sendiri Hari ini tuh masih konsolidasi Nggak turun banyak ya Masih lumayan lah gitu Nah terus Kalau Gotu sendiri gimana? Gotu sendiri kalau kita lihat Dia udah mulai ada tanda reversal Ada tanda akumulasi 25-26 Oktober Naik dengan volume tinggi 22 dan Sorry Tanggal 2 dan 3 November Ini juga naik volume tinggi Terus 3 hari ini Jatuhnya volume kecil Jadi kalau aku ngeliat sih Sektor teknologi Bakalan ada reversal Bakalan bisa naik Mungkin dia turun kayak 1-2 hari lagi Abis itu naik Jadi kalau misalkan ini Volumenya makin dry ke bawah Itu justru malah Makin tanda reversal Nah perhatikan ya Buy on weakness itu Tidak harus dengan volume tinggi Buy on weakness Tidak harus dengan volume tinggi Pas kita beli volumenya kecil Tapi nanti tau-tau bisa jadi gede Nah jadi yang penting Untuk Gotu sendiri tuh Dia gak turun di bawah 184 184 tuh Batas bawah Kalau dia turun di bawah 184 Trendnya jadi turun Trendnya jadi jelek Kalau bisa sih sebenarnya Di atas 190 Koreksinya tuh Di 190-an disini Ini ada satu support Nah di atas 190 tuh Masih bagus patternnya Dan kalau misalkan turun di bawah 190 Yang penting jangan di bawah 184 Karena di bawah 184 Jadi downtrend Dia downtrendnya lanjut Perkiraan pathnya Gotu Bakalan kena disini 190 terus mantul Jadi kalau ditanya Beli-beli gimana nih Bakalan kepengaruh gak Dalam 1-2 hari ke depan Bisa naik gak Ada potensi Ngikutin sektor teknologi Nah terus kemudian kita lihat Untuk saham Arto ya Kita lihat saham Arto Nanti kita bahas lagi Untuk saham-saham yang lagi IPO Itu perusahaan apa aja sih Ya ini Arto Arto ini untuk yang jangka pendek Tadi memang kejual Tapi kita lagi nge-watch lagi nih Artonya ya Tadi kejual dalam posisi Cuan tipis sih Sekitar 2%-an aja Kita antisipasi Kalau Arto ini Dia balik ke Level terendahnya 4725 Tapi sebenarnya Jualan M-Trade Untuk jangka pendek Tadi sifatnya antisipatif aja Dan ini masih masuk Watchlist kita Kalau dia turun ke 4725 Atau ke 4575-an Sekitar level ini tuh Masih ada kemungkinan Untuk kita akan Buy on weakness lagi Nah terus BBHI Ini juga sebenarnya Normal correction aja Kalau untuk jangka menengah Semestinya kita nge-hold Tapi karena ini jangka pendek Ya tadi kita Kita masih belum jual Cuman kita lagi watch Kita lagi watch Ada kemungkinan Untuk kita jual Kalau misalkan dia turun lagi Cuman kalau dilihat Koreksinya normal gak sih Normal banget Turunnya volume kecil Jadi sebenarnya Untuk saham-saham sektor teknologi Ini sekarang lagi Konsolidasi Yang cukup menarik ya Ada tanda reversal ke atas Kesimpulannya Kalau teman-teman Lihat dari Beli-beli sendiri Di sini Ini sebenarnya Dia gak full teknologi juga Dia ada retailnya Dia punya range market kan Nah jadi teman-teman Kita watch dulu aja Biarin dia konsolidasi dulu Kalau gak ada chart Satu bulanan Minimal ada chart Beberapa hari Dan kita lihat Intradaynya Ada pattern yang bagus Buat swing trading Atau buat scalping Oke Aku mau bahas Untuk saham IPO Yang lainnya Ada Tadi Global Digital Niagara Atau beli-beli Yang rame Teman-teman udah ngertilah Beli-beli ya Sekarang aku mau bahas Omed Omed itu Jayamas Medica Industry Ini dia Bisnisnya Healthcare Supply healthcare Dan distribusinya Manufaktur alat kesehatan Dan juga alat-alat Kesehatan rumah tanggal lainnya Nah ini gimana nih Untuk Omed Omed sendiri Hari ini IPO nya tuh Lebih menarik Di hari pertama Daripada beli-beli Cuman mesti diinget ya Beli-beli ini kan dia Secara kapitalisasi Juga lumayan gede gitu Jadi Gak bisa dibandingin Dengan Omed Apple to Apple Karena saiznya juga Agak-agak berbeda gitu Lumayan beda Nah Untuk Omed sendiri Sekarang resistannya Di area 254 Buat temen-temen Yang mau trading sih Ini chartnya Pakai chart intraday Banget chart 1 menitan Breakout dari 154 Kemungkinan target Sekitaran 280an Dan be very careful here Resistant Sorry Fluktuasinya lumayan tinggi Dan aku gak suggest Buat pemula ya Kalau mau masuk disini tuh Bener-bener tiny portion aja Kalau aku sih males Kenapa Trading yang porsinya Kecil-kecil banget Harus diamati banget Dan hasilnya nanti juga Secara nominal Juga cuannya gak akan banyak Meskipun percentage-nya banyak Wah kalau gitu Banyakin aja Secara percentage Porsi tradingnya Nanti kalau dia naiknya banyak Kan cuannya gede gitu Aku gak saranin sih Untuk saham-saham kayak gini Teman-teman bisa Iniin Masukin porsi trading gede Sorry ya Anjing gue tiba-tiba masuk Aku mesti keluarin dulu Karena kalau gak Nanti dia gigitin barang-barang Aduh Ini dia Bentar ya Aduh Berat dia Oke 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 Abis omet Aku mau bahas Lumayan Gendut soalnya MKTR Ya MK Bukan pak itu Frenchy Frenchy MKTR ini perusahaan apa sih Dia perusahaan plantation And crop Jadi bergerak dalam bidang perkebunan Dan pabrik kelapa sawit Aku akan cepat aja Intinya kita masih belum trading Saham IPO Cuman kalau kalian mau trading Aku bukain chart intradaynya Yang suka scalping MKTR itu supportnya Sekitar level 119 Dan 115 Jadi kalau mau buy on weakness Sekitaran area itu Profit taking sekitar 114 Sampai 147 Ini bener-bener intraday banget Dan aku gak suggest Buat pemula Terus ini ada saham Yang baru IPO lagi Tadi Namanya Famon awal Bro sedaya TBK Kodenya Prey Healthcare provider juga Di bidang aktivitas Perusahaan holding Dan jasa pelayanan kesehatan Nah Teman-teman bisa Lihat ini Rokinya berapa kilo Berat lah Gak tau belasan kilo Dia Prey ini supportnya Di level 865 850 865an Jadi kalau mau beli Better buy on weakness Dan aku gak suggest Buat pemula Profit taking sekitaran 940 Stop loss Di bawah level 845 Dan itu bener-bener trading Cepat banget Terus citra borneo utama Ini plantation and crop juga Di bidang industri pemurnian Kode sahamnya CBUT Citra borneo utama CBUT Di bidang industri pemurnian Pemisahan Vaksinasi Dan perdagangan produk Kelapa sawit Dan turunannya Ini chartnya menarik Dia ada ascending triangle Di sini Nah ini teman-teman bisa lihat kan Dia bentuknya ascending triangle Tapi hati-hati Ascending triangle Setelnya dia tuh Secara intraday Dia bentuknya udah mulai gini Jadi dia bisa turun Sewaktu-waktu Jadi mendingan Kalau mau trading OMED atau MKTR Tadi masih dikasih Di area-area support gitu Kalau aku Disclosure Aku personally Aku gak masuk semuanya dulu Aku wait and see dulu ya Terus BSBK BSBK ini hari ini Dia cenderung Flat banget Gak menarik sih Kalau untuk trading Masih mendingan Yang OMED Atau MKTR Atau Pre tadi Gitu CBUT juga Oke ya Sekarang kita lanjut Untuk saham-saham Yang lainnya Tadi aku ada bahas Untuk perbankan digital Seperti Arto Dan BBHI Arto kita ada Jualan dulu Tadi jangka pendeknya Tapi masih bisa di watch BBHI masih berpotensi Untuk lanjut naik ya Jadi kita masih Hold untuk BBHI nya Dan bagus untuk trading sih Jangka pendek gitu Terus kemudian Kita akan bahas Untuk saham perbankan Yang lainnya Hari ini Yang lumayan menarik Yaitu ada Bank Niaga Yang sudah Sudah jadi watchlist Aduh gara-gara gendong Si gendut tadi Yang sudah Jadi inceran kita Beberapa Waktu kemarin Oke Bank Niaga Aku dapatnya Benar-benar Di closingan Banget guys Jadi tadi Aku dapatnya Benar-benar Di closingan Banget Yang doang Jangka pendek Mungkin ada yang Sebagian Aku akan Profit taking Jangka pendek Sebagian Tapi Aku bakal Nge-hold juga Nah ini Teman-teman Perhatiin ya Minum dulu Baiklah Ini BNGA Dia breakout Double resistance Cakep banget Hari ini Breakout 1180 Dan 1155 Kemarin kita Nunggu Diskon Kita Nunggu Di 1100 Kadikasih Yaudah Kita Masuk Aja Hari ini Tadi Di harga Tertinggi 1165 Jadi Kita Di 1165 Oke Nah Untuk BNGA Sendiri Dia bakalan Bisa Sampai Ke 1260 Dalam Jangka Pendeknya Very easy Sampai Ke 1260 Itu Gampang Buat BNGA Dan Kalau Mau Beli Better Dekat Support 1155 Jadi 1155 Dekat Support Area Itu Tapi Kalau Misalkan Telat Pun Hari ini Tadi Aku Juga Dapat Benar-benar Di Harga Closingan Aku Dapat Telat Harganya Di 1190 Yaudah Gapapa Anyway Ini menarik Buat Jangka Menengah Panjang Di M-Tread Tadi Baru Jangka Pendek Untuk Jangka Menengah Kemudian Kemudian Besok Akan Kita Tambahkan Oke BNGA Itu Tadi Terus Better Kalau Dikasih Kalau Nggak Dikasih Ngambil Agak Tinggi Untuk Jangka Menengah Panjang Gak Apa Sih Kecuali Swing Trading Kalau Swing Trading Itu Yang Gak Bisa Ngambil Di Atas Oke Sekarang Kita Mau Review Ini ada Minta BBNI Aku Mau Info Dulu Workshop Zero To Hero Value Investing Tanggal 12 November 12 November Teman-teman Jangan Sampai Kelewat Karena Kita Jarang Bikin Workshop Ini Dan Juga Peluangnya Lumayan Banyak Untuk Saat Ini Untuk Value Investing Jadi Mesti Ngerti Mindset Nya Oke Sekarang Kita Bahas Untuk Bicap Perbankan Yang Pastinya Jadi Topik Bahasan Kita Terus Karena Perbankan Ini Saat Ini Labanya Cenderung Bagus BBRI Masih Konsolidasi Tapi Masih Menarik Dan Masih Bisa Naik Untuk Jangka Panjang BCA Aku Tidak Banyak BCA Ini Masih Akan Menarik Dan Masih Akan Naik Meskipun Dia Udah Kemahalan BMRI Ini Juga Kita Udah Beli M-Trade Dan Kita Masih Menarik Dan Aku Mau Highlight Yang Kita Lagi Watch Adalah BBNI Kita Lagi Nungguin BBNI Ini Breakout Dari Penant Pattern Dia Jadi Dari Penant Dia Breakout Bisa Sampai Ke 10.200 Untuk BBNI Jadi Buat Yang Telat Masuk Di Tiga Perbankan Besar Tadi Boleh Dilirik BBNI Gitu Ya Sun46 Boleh DM Saya Dikopas Mesej Siapa Di DM Saya Tidak Pernah Ada Promo Banyak Promo M Tidak Hari Ada Promo Kok Hari Ini Ada Diskon 1,1 Juta Menyambut Hardball Nas Lanjut Teman-teman Tadi Kita Udah Bahas Perbankan Digital Dan Perbankan Gede Kita Sekarang Mau Bahas Untuk Tag Related Lagi Hari Ini Tadi M Tag Naik Lumayan Signifikan Dan M Tadi Ada Buy Juga Kita Perhatiin Gimana M Tag Dia Breakout Dari Pattern Inverse Head And Shoulders Dengan Resisten Sekitar Level 1810 Jadi Dalam Jangka Pendek Bisa Sampai Ke Area 1810 Sampai 1830 Sampai Ke Area Ini 1810 Sampai 1825 Disini Dan Anyway Trading Jangka Pendek Dulu Aku Masih Belum Confident Untuk Dia Jangka Menengah Panjang Faktor Banyak Banyak Yang Perlu Diperhatiin Terus BBNI Penen Masih Oke Winas 21 Elsa LK Kuartal 3 Ini Kata Kapten Ten Turun 50% Dari Kuartal 2 Kita Lihat Elsa Gimana Dia Laba Bersihnya Turun 40% Secara Kuartalan Cuma Masih Laba Kalau Tahunannya Itu Dari Tahun Lalu Rugi 2,6 Miliar Jadi Cuan 91,2 Miliar Jadi Elsa Ini Sebenarnya Kalau Kuartalan Turun Tapi Dibandingkan Tahun Lalu Itu Dia Masih Cuan Dari Rugi Jadi Untung Pendapatannya Juga Naik 57% Secara Year On Year Jadi Sebenarnya Jangka Panjangnya Juga Masih Menarik Untuk Elsa Tapi Jangka Pendeknya Memang Ada Koreksi Dulu Dikit Dan Ini Naiknya Ketinggian Hari Ini Turunnya Volumenya Gede Jadi Hindari Dulu Elsa Bakalan Bisa Turun Sampai 3,30 Dan Kita Udah Kasih Tahu Untuk Avoid Elsa Beberapa Hari Kemarin Karena Udah Divergen Jadi Ini Harga Naik Volumenya Turun Jadi Divergen Jadi Be Very Careful Oke Terus Kemudian Kita Akan Bahas Untuk Semen Ini Ada Yang Nanya Semen Masih Sehat Nggak Turunnya Masih Sehat Nggak Ini Nah Ini Turun Dengan Volumenya Kecil Di Sini Ini Masih Koreksinya Masih Cenderung Normal Ya Ini Masih Normal Correction Meskipun Hari Ini Candlenya Lumayan Nih Tapi Volumenya Kecil Jadi Masih Masih Cenderung Oke Untuk IMTP Kita Lihat Sekarang SMGR Nya Gimana SMGR Ini Juga Turun Volume Nya Lumayan Gede Kalau SMGR Yang Penting Di Atas 7800 SMGR Nah Kalau Misalkan Di Bawah 7800 Ini Oke Kasih 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 Kisih Kisih Kata Herman Selly Bell Saham Yang Terdampak Acara G20 Atau Kedatangan Elon Elon Musk Bisa Jadi Datang Kembali Gak Ngefek Kayaknya Gak Ngefek Oke Aku Mau Review Buat Semennya Masih Ada Satu Lagi Yang Belum Direview Ada Batu Raja Marketnya Hari Ini Cenderung Gak Terlalu Rame Ya Karena Fokusnya Masih Pada Saham Yang IPO Itu Tadi Terus SMBR Kemarin Naiknya liar Sampai Kena 516 Terus Abis itu Turun Dan hari ini Turun volume kecil Turunnya volume kecil Jadi kita masih Wait NC dulu aja Oke BBYB Direview Kata Prince DJ Daniel Jaya 89 Ya BBYB Aku Review Juga Dia Menarik Karena Dia Punya NIM Lumayan Tinggi Sekitaran 19 Persen Lata Lim изнес Lim 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 selamat menikmati oke ini BBYB view-nya mirip kayak BBYI dan Arto cuman gak enak disini aja di 25 Oktober dia jatuh volume gede jadi ini wait and see dulu BBYB ini masih wait and see dulu aku mau review untuk BDMN jadi banyak yang dibahas tentang banking nih BDMN kita lihat ini ada yang bilang BDMN cakep sebenernya ya karena dia udah jatuh banyak aja sih dan belum tentu abis jatuh dalam kayak gini terus naik lagi kalau menurut aku malah kurang 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 menarik kenapa? karena dia jatuhnya disini tuh volumenya gede gede jadi sebenernya ini tanda distribusi terus pas dia naik volumenya juga masih kecil kecil ini masih melanjutkan distribusinya buat sekarang ini bisa lirik sektor apa ya? kita lagi ngelirik masih perbankan dan ngelirik perbankan digital karena udah mulai ada tanda-tanda akumulasi terus ini ada yang nanya untuk grup panin gimana? grup panin tuh grup panin ini patternnya mirip banget sama saham BDMN ya ada kaitannya sih dengan dengan aksi korporasi beberapa waktu yang lalu ada isu itu ya aksi korporasi ya MOFG nah teman-teman perhatikan disini dia jatuh volume tinggi nah ini yang aku gak suka jadi pas jatuh volume tinggi artinya yang buang barang tuh sebenernya banyak ini distribusi dan pas naik volumenya kecil jadi jangan terkecoh dengan wah ini buy on weakness bisa nih karena patternnya dia udah jatuh banyak terus keluar hijaunya gitu masih bisa turun lagi tiati disini oke dikira kabel wifi digigit anjing ya nih anjingku semuanya digigitin oke putus kelamaan bahas perbankan ke syariah labis mau piye perbankan syariahnya belum jalan sabar aja mau BRI syariah oke aku bahas ya BRI syariah ada tanda-tanda juga cuma nih ya belum kenceng ya masih di digital masih di digital banking ya oke jadi digital bankingnya buat trading aja PNBS gimana sama kayak PNIN dan PNLF lainnya aku cuma fokus simpelnya sih kalau aku pribadi aku cuma di fokus di BNGA sama BBNI doang hari ini untuk yang sektor tech related jadi kan tadi nanya ya sektor apa yang menarik saat ini perbankan dan juga tech related tapi tech relatednya itu buat trading jangka pendek doang sedangkan kalau BBNI nya tuh bisa untuk jangka menengah panjang BNGA bisa untuk pendek menengah panjang dan hari ini baru breakout BNGA nya besok masih bisa lanjut penguat lagi disclaimer on teman-teman bukan berarti aku suruh kalian beli ini dan all in disini oke nah terus sekarang aku mau bahas SCMA yang juga rame besok ada morning briefing gratis teman-teman langsung aja klik URL nya di story aku untuk ikut morning briefing gratis jam 8 pagi oke jam 8 pagi aku mau bahas SCMA sekarang ya SCMA tadi naik tadi naik dia bisa naik lagi sampai 2.70 cuman personally aku lebih fokus ke BNGA tadi ya bukan berarti ini gak bagus enggak tapi trading jangka pendek aja karena aku ngeliat sektor teknologi ini masih belum terlalu kuat naiknya belum terlalu kuat jadi bener-bener bener-bener short term banget dia naiknya resistannya masih banyak banget dan sentimen kenaikan suku bunga ini juga masih jadi satu momok buat sektor teknologi aces aku udah bahas aces lumayan sekian lama ya jadi pas di support kapan hari itu kita juga udah bahas untuk acesnya entret ada buy juga di 5.60 berapa waktu yang lalu dan ini menariknya aces nih simple kok ngeliatin ijo-ijo tinggi ini tanda akumulasi sesimpel itu jadi kalau mau yang jangka panjang best price di 4.90 kalau mau beli sekarang ya jangan all in di 4.90 aja banyakinnya nah tapi kalau misalkan temen-temen takut gak dapet barang di 4.90 nanti jangan-jangan gak dapet nih mau beli disini sedikit juga gak apa-apa dan kalau aku sih aces aku simpen buat menengah panjang juga tapi ini tergantung ya mental kalian siap gak buat ngadepin fluktuasi kalau mentalnya gak siap ngadepin fluktuasi jangan jangan banyak-banyak gitu oke terus sektor metals kemarin tuh udah naik tinggi banget jadi yang aku bahas berbagai sektor tapi aku kembali lagi fokusnya buat jangka pendek sekarang yang kita lagi banyak tradingin itu di perbankan digital dan juga di sektor tech related tapi kalau misalkan real time Mtrade besok gak menutup dari sektor-sektor yang lainnya gitu jadi temen-temen kalau misalkan mau join Mtrade bisa ke mtrade.id garis mirip whatsapp lagi ada promo diskon 1,1 juta dalam rangka herbal nasci metals aku mau bahas metals karena kemarin sempat naik lumayan ya jadi kemarin tuh Mtrade ada jualan MDKA sekitaran 6-7% hari ini kena resisten masih ketahan di resistennya dan volumenya kecil jadi kita perhatikan untuk metals ini masih bisa naik sebenarnya cuman kita kemarin jualan dulu ya profit taking dulu nanti buyback lagi lah kapan-kapan terus kita lihat untuk antam jadi kemarin Mtrade ada jualan antam dan juga MDKA untuk profit taking sekarang kita lihat antamnya gimana sama nih kayak MDKA jadi sama kayak MDKA dia disini ada merah tapi volumenya kecil jadi ini istirahat pendek aja kalau turun mungkin sampai 1915 habis itu bisa lanjut naik lagi 2080 seberapa yakinkah saya dengan sektor ini gak begitu gak begitu gak begitu tinggi my confidence dengan sektor ini jadi trading jangka pendek dulu aja terus kemudian INCO volatilitasnya lumayan tinggi dan dia kena resisten jadi wait and see dulu kalau misalkan mau masuk INCO antara breakout 7200 atau buy on weakness sekitaran 6900an oke terus kemudian timah ya timah ini lebih menarik kemarin kita ada masuk di timah karena kemarin naiknya tuh volumenya tinggi banget dan hari ini tadi sebenarnya sempat naik juga dan ditutup merah tuh gak terlalu dalam dibandingin kemarin dan volumenya kecil jadi kesimpulannya dari 4 ini tuh yang paling menarik untuk buy on weakness saat ini adalah timah dibandingkan yang 3 lainnya karena paling low risk Cassandra IDX bilang konstruksi potensi bottom fishing bottom fishing itu artinya buy on weakness ya sih beberapa salam konstruksi udah mulai agak-agak naik ya cuman secara apa ya gak tau ya feel aku kok gak akan bisa cepet gitu loh naiknya dia ya naik fluktuasi jangka pendek aja tapi kayaknya masih fokusnya investor gede kayaknya belum belum kesini deh belum bakalan ngeborong ini nanti nunggu perbankan yang udah naik semua dulu baru sektor ini akan jalan malah aku prefer dari sektor property property mungkin teman-teman udah tau kalau aku suka pak won jati disini pak won jati dan sekarang hari ini tuh dia ngebentuk double bottom ada bentuk W disini ya ini menarik bisa naik kalau naik dari 452 dia bakalan bisa bahkan sampai ke 478 478 sampai 490 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan oktober eh sorry sorry november desember inilah ya sekitaran november desember ini jadi buat aku sih pay won ini buat aku loh ya kalau kamu terserah must have gitu jadi pay won bsde itu must have meskipun di portfolio juga gak gede-gede amat anggap aja kamu lagi belajar gitu bumi kata nara onigiri bumi BRMS untuk value investing oke gak kita bahas nanti di tanggal 12 aja ya kita bahas di tanggal 12 november adi gimana ada kemungkinan naik gak bisa sih jangka pendek ada fluktuasi cuman kalau naik kenceng banget kayaknya belum sektor property-nya nanti nunggu banking-nya jalan dulu semua banking yang konvensional juga belum semuanya naik BNGA baru naik hari ini NISP juga masih menarik oke Deddy Rafri nanya ASII ASII ini ada beberapa tantangan jadi UNTR-nya tahun ini kan bagus UNTR anak usahanya ASII itu tahun ini bagus tapi tahun depan resultnya labanya mungkin gak akan setinggi tahun ini masih cuan masih cuan tapi tapi kalau dibandingkan dengan tahun ini secara year on year bisa jadi agak-agak turun dan itu biasanya akan bikin apa ya bikin harga sahamnya juga terpengaruh agak turun tahun depan gitu cuman masih cuan jadi masih oke terus kita gak cuman ngeliat dari UNTR kita ngeliat dari CPO-nya juga kebalikannya kalau CPO anak usahanya dia Aali itu justru malah sekarang lagi di bawah nanti tahun depan justru malah kemungkinan bisa blooming gitu jadi itu jadi balancingnya dia nah teman-teman ini ASII secara teknikal dia berpotensi untuk membentuk pattern double bottom dengan resistant 6.700 dan perkiraan ya Januari nanti bisa mencapai 7.200 disclaimer on jadi kalau teman-teman mau investasi untuk ASII saya rasa sekarang sih waktu yang cukup oke dan nanti bisa jadi kayak gini nih meskipun beda sektor dulu ASII kan juga sempat turun ya ASII sempat turun chartnya kayak gini nih nah sekarang tuh ASII tuh posisinya lagi di sini lagi di sini kalau pengen tahu nanti ke depannya ASII gimana kira-kira chartnya bakalan kayak gini nih meskipun ya gak sama persis jadi ini turun dia lagi ngebentuk double bottom lagi konsolidasi di bawah dan ada tanda reversal naik jadi teman-teman kalau nanya aku punya ASII atau enggak aku punya sih aku punya dan aku suka gitu Latif Muhammad Najib Bank Digital Bimarik Amar atau BBHI kita lihat ya Amar kayak apa ya Amarnya udah naik tinggi aku lebih tertarik aku lebih tertarik BBHI daripada Amar kalau buat trading ITMG untuk long term bagusnya sebelum atau sesudah bagi dividen ITMG aku gak saranin untuk long term semua perusahaan komoditas aku gak pernah saranin buat long term karena cyclical banget dan kalau kalian lihat saat ini tuh posisinya ITMG ini udah di ketinggian banget jadi ini gak cocok buat investing secara sektor maupun timingnya dia tuh udah mencapai level tertingginya sejak tahun 2012 kemarin 2011 eh bahkan 2011 loh ya ini ya dia mencapai level tertingginya sejak 2011 aduh gak kelihatan di HP disini nih ini tahun 2011 jadi ini gak wise buat investing kalau mau investing ya harusnya di bawah-bawah dan sebenarnya sektornya gak cocok buat investing sih ini lebih ke cyclical aja dan perhatikan baik-baik ya aku lihat chartnya ITMG ini monthly chartnya udah divergent banget jadi jangan kaget ya jangan kaget kalau dia bisa turun lumayan dalam dalam beberapa bulan ke depan mungkin gak langsung mungkin tetep ada fluktuasi dia bisa turun sampai 32 ribuan 31 ribuan itu normal banget ya karena ini supportnya disini jadi ya supportnya disini 32-31 ribuan turun ke situ itu normal banget nah kesimpulannya buat yang mau nyerok dividennya dapat cuan 10% kalian juga mesti siap dengan resikonya dia turun turun sampai ke level berapa nah kalau ITMG sendiri saat ini kan dia masih konsolidasi ya dia jika breakdown bisa sampai ke level berapa sih kemarin kan aku baru kasih lihat yang potensi breakdown dailynya ya sekarang aku kasih lihat untuk potensi breakdown monthlynya jadi dalam 1-2 bulan ke depan itu bisa sampai harga berapa untuk ITMG ini jika dia turun ya jadi ini support 1 bisa turun 8% dari harga sekarang which is kalau ngejar dividen masih cuan 1% tapi kalau dia gak naik-naik ya dalam sebulan ke depan sebulan dua bulan ke depan itu bisa turun sampai ke level 33 ribu dan ini turunnya 21% dari harga sekarang silahkan diantisipasi sendiri kalau kalian nanya aku aku ngejar gak dividennya dengan beli di harga sekarang ini enggak aku gak ngejar dividennya oke Rerahar bilang ke kunci ARB ITMG nanti iya Kuang Chen bilang ITMG kalau dibanting amsiong iya amsiong tapi kalau gak jadi dibanting nanti kamu nyesal gak ambil dividennya aku sih enggak karena ya gak usah dihitung-hitung cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu ADMR masih boleh diholt gak sementara sih masih boleh tapi itu mesti cepat kalau ada reversal cepat jual jadi kita info di Mthread nanti kalau misalkan ada reversal oke teman-teman share dengan teman-temanmu yang lain ya klik tombol panah di kanan bawah buat share Instagram live malam hari ini aku mau bahas Unilever yang udah beberapa hari ini di bawah dan TLKM aduh mana sih ya Unilever bakalan membentuk double bottom Bisa turun lagi sampai level 4.500 Kita with NC dulu Terus TLKM Sama Kalau mau beli deket area support 4.070an dulu aja Masih bisa turun kayaknya TLKM masih bisa turun Kita mau bahas Suriantobu Bank Digital Tadi aku udah bahas di awal-awal ya Sekarang kita mau bahas untuk Indeks keyakinan konsumen Kita invite Coach William ya teman-teman ya Nah sebelum aku invite Coach William Aku mau cerita dulu nih untuk harga batu bara Harga batu bara ini turun Dan ini udah normal banget ya Normal banget untuk harga batu bara turun Karena naiknya udah ketinggian banget gitu Dan memang harus turun Kalau naik terus nanti jadinya bubble ya Nah ini teman-teman perhatikan disini Ini yang aku gambar kemarin Ini masih bakalan bisa turun sampai ke 3.30 Yang heboh tuh kemarin sempat naik sampai 4.58 ya Ini bakalan masih bisa turun terus sampai ke 4.30 Dan yang teman-teman perlu perhatiin adalah Harga saham batu baranya tuh belum turun sejauh ini loh Jadi ini harga batu baranya udah turun dalam Tapi harga saham batu baranya tuh masih disini nih Turunnya tuh baru masih disini-sini Jadi antisipasi masih bisa turun dalam Be very careful dengan sektor batu bara Rehan S.T. bilang batu bara is over Nggak, nggak over kok Ini dia normal correction Jadi tahun depan dia masih akan bisa ada penguatan dikit lah ya Jadi tapi naiknya nggak akan setinggi ini Paling naiknya sampai 3.80 Habis itu turun lagi Oke Jadi efeknya justru malah menarik Untuk sektor industri semen Dan industri lain Yang kebalikannya dari batu bara Oke sekarang kita invite Coach William Sebelumnya aku mau infoin dulu bahwa di M3T hari ini Ada promo Diskon 1,1 juta Langsung aja ke entret.id Garis miring whatsapp Hi, halo Miss, malam Halo Will, tolong di update tentang indeks keyakinan konsumen dong Efeknya apa aja Dan sektor yang menarik apa aja Oke Selamat malam semua Teman-teman Jadi ya tadi kan kita melihat ada salah satu data release ya Secara sentimen ya Terutama dari indeks keyakinan konsumen gitu ya Nah yang menarik adalah IKK kita di bulan Oktober Itu justru naik di level Sebentar 120,3 Dari bulan sebelumnya Itu di periode di bulan September Itu di 117,2 Jadi kita pikir ini salah satu sinyal positif ya Buat sektor apa Sektor yang relatif dengan konsumsi masyarakat Terutama kalau kita lihat ini bagus buat sektor retail Sama sektor konsumsi Kenapa demikian? Karena tentu biasanya IKK ini mencerminkan bagaimana daya beli masyarakat selama beberapa bulan terakhir Nah yang menariknya adalah gini Di tengah isu-isu kenaikan inflasi Dampak dari kenaikan BBM Surprisingnya IKK kita justru di bulan Oktober justru meningkat gitu ya Walaupun kemarin sempat turun di bulan September gitu Jadi seharusnya apa? Ini artinya mengindikasikan bahwa Daya beli masyarakat kita ternyata masih cukup solid Dan ini menjadi salah satu sinyal Yang teman-teman harus perhatikan bagi sektor konsumar Sama sektor retail yang secara rata-rata Kinerja salam itu sudah turun banyak Ya nah mungkin kalau kita bicara saham-sahamnya Mungkin kita akan membahas lebih spesifik di morning briefing Tetapi intinya adalah Kenaikan IKK ini perlu kita antisipasi Dampak positifnya Pastinya ke sektor konsumar Sama sektor retail Seperti itu misalnya Oke ini kata Rehan Estey ya Dibilang resesi cuma di medsos bilang Intinya live orang masih belanja-belanja aja Dan di saturn juga masih naik sih Jadi intinya sih sebenarnya Indonesia baik-baik saja Dan siap-siap buat sektor retail Nanti kita bahas lebih detail lagi Di hari Sabtu ada seminar value investing Teman-teman langsung aja daftar Ketutai di Garis Biring Workshop Thank you Coach William Thank you semuanya Selamat malam semuanya Sehat malam Bye guys Bye guys selamat menikmati